Intro Pemirsa berakhiran masa transisi tahap pertama yakni pada 1 Juni lalu menyebabkan pemilik taksi online harus memenuhi 3 syarat sesuai dengan Permen Hub nomor 26 tahun 2017. Sedangkan masa transisi kedua akan berakhir pada tanggal 1 Juli mendatang. Memperlakukan peraturan Menteri nomor 26 tahun 2017 yang didalamnya mengatur salah satunya taksi online harus menggunakan stiker. Peraturan ini diberlakukan sejak April 2017 dan diberikan masa transisi selama 2 bulan. Saat ini sudah bulan Juni 2017. Lalu apakah taksi online sudah menggunakan stiker dan mematuhi aturan lainnya? Selain penggunaan stiker dalam peraturan Menteri nomor 26 tahun 2017, terdapat dua aturan lainnya dalam masa transisi yang harus dipenuhi pengendara taksi online, yaitu akses digital dashboard serta kewajiban melaksanakan uji kir. Seluruh armada taksi online yang termasuk dalam angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, diwajibkan sudah memenuhi poin persyaratan pada bulan Juni karena masa transisi telah berakhir. Tim liputan pun memastikan apakah taksi online sudah menerapkan aturan tersebut dengan memesan jasa taksi online. Ternyata taksi online yang tim kami tumpangi belum dilengkapi stiker. Meski demikian, supir taksi online mengaku sudah melakukan uji kir. Sudah tahu Pak kalau hari ini mulai diberlakukan peraturan Menteri nomor 26 tahun 2017 yang baru? Belum paham sekali sih. Sudah ada sosialisasi Pak sebelumnya dari kantor? Baru diingat-ingatkan aja sih. Diingatkan apa tuh Pak? Seperti kir, ijin kir itu harus dimulai udah selesai. Bapak sendiri sudah ada kir? Sudah. Sudah ada ya? Tapi kalau saya lihat disini masih belum berlogo nih Pak, mobilnya belum berskiker? Iya, belum seragam. Dari kantor belum ada mengeluarkan stiker yang seragam gitu ya Pak ya? Belum, belum. Belum kedengeran. Selain masa transisi pertama, kan ada masa transisi 3 bulan yang berakhir pada 1 Juli nanti meliputi poin penetapan tarif batas atas dan batas bawah, kuota pengenaan pajak dan penggunaan nama pada STNK. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV Dawa Berso untuk membahas topik masa transisi pertama, transportasi berbasis aplikasi yang sulit.